Sesudah emosi kita diaduk-aduk setelah menyaksikan peperangan hebat melawan Thanos di film Marvel Avengers Endgame, Marvel kembali menghibur kita dengan menghadirkan trailer kedua dari jagoan laba-laba kita, Spider-Man, dalam filmnya yang berjudul Spider-Man Far From Home. Dan inilah beberapa hal yang bisa kita temukan dalam trailer terbarunya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Pada awal trailer, kita dapat melihat suasana kota yang merasakan kesedihan dari hilangnya Tony Stark. Dan kesedihan ini juga dirasakan oleh Peter Parker. Dan kali ini terlihat Happy Hogan lah yang berperan sebagai pemimbing untuk Peter Parker. Dan sebagai pemimbing yang baik, maka Happy pun ikut bersama Peter dan sekolahnya untuk mengikuti kegiatan wisata di Eropa. Di trailer film ini, terlihat Peter Parker masih menyimpan dan masih menggunakan kostum Iron Spider. Dan selain kostum Iron Spider, ada beberapa kostum lagi yang dapat kita lihat pada trailer kali ini. Ada kostum klasik yang berwarna merah dan biru, juga kostum terbarunya berwarna merah dan hitam, dan kostum persembunyian yang diberikan Atlantic Fury. Beberapa teman sekolah Peter Parker juga kembali terlihat loh pada trailer kali ini. Ada Ned, MJ, Betty Brand, dan Flash Thompson. Dan yang mengejutkan pada trailer kali ini adalah ketika MJ ternyata mengetahui kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Padahal jika kita lihat dari sepanjang film-film MCU, Peter terlihat cukup baik untuk menyembunyikan identitasnya ya. Ya, kecuali ketika dia tidak sengaja melepas opiknya di depan BB May. Tapi, poin inti dari trailer ini adalah munculnya Mysterio, yang terlihat bekerjasama dengan Fury dan Maria Hill, dan juga datang dari universe yang berbeda. MCU tampaknya mulai melebarkan sayapnya keluar dari dunia Marvel Ultimate. Kejadian Mysterio yang datang dari dimensi lain ini, mengingatkan kita ketika Peter Parker bekerjasama pertama kalinya bersama Miles Morales. Dimana pada kisah itu mereka menyadari bahwa ada dual Mysterio yang ada pada dimensi mereka masing-masing ternyata adalah orang yang sama. Dan ini menjadikan Spider-Man Far From Home adalah film kedua Spider-Man yang menceritakan tentang multiverse sesudah film Spider-Man Into the Spider-Verse. Menurut Nick Fury, kejadian pada Avengers Endgame mengakibatkan terbukanya pembatas antar dunia. Yang berarti kita dapat melihat konsep multiverse ini menjadi konsep penting dari cerita-cerita MCU tahap keempat ini, teman-teman. Bahkan mungkin dapat menjadi penjelas jika nantinya kita dapat melihat masuknya X-Men dan Fantastic Four ke dunia MCU. Pada trailer Far From Home ini, kita tidak melihat Mysterio sebagai penjahat, tapi lebih seperti seseorang yang ingin menyelamatkan dunia. Walaupun pada trailer ini kita melihat Spider-Man dan Mysterio bertarung melawan elemental, kita harus tetap waspada kepada tokoh Mysterio. Karena seperti yang kita tahu, sosok Mysterio adalah sosok yang penuh tipu daya. Apakah mungkin semua cerita tentang multiverse ini hanyalah trik dari Mysterio? Dan itulah beberapa hal yang dapat kita temukan pada trailer Spider-Man terbaru kali ini. Jika teman-teman dapat menemukan hal lain yang terlewat pada trailer ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax